Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, bersama saya Kak Tika, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa diaktifin dulu tombol subscribe dan notifikasinya sebelum melanjutkan video ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership, terima kasih banyak atas atensi kamu. Untuk teman-teman yang selalu menonton video ini, like, komen, dan share, terima kasih banyak. Jika kamu ingin menonton video ini lebih awal 1 minggu, sebelum saya post ke publik, silakan bergabung di membership Level The Moon. Jika kamu ingin dibacakan secara personal dan itu berbayar, silakan kamu menghubungi nomor WhatsApp, Telegram, ataupun line yang ada di deskripsi video ini. Dan ini pembacaan Energi Cintadia, Periode 1-15 Februari 2021. Energinya sangat general, tidak akan cocok untuk semua zodiac yang saya bacakan. Energinya bisa saja sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan dia atau dalam kehidupan kamu. Tonton juga video pembacaan Energi Cinta Dia, Periode Januari, siapa tahu masih berlaku di bulan ini. Tonton juga video pembacaan Energi Cinta Dia, Zodiac Moon, dan Rising-nya. Dan pastikan juga kamu sudah menonton video pembacaan Energi Cinta kamu, karena bisa saja energinya terbolak-balik, atau vice versa. Baik, sekarang kita akan langsung menuju pembacaan Energi Cinta Dia. Untuk Energi Cinta Dia, Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. Pastikan kamu menonton video ini dari awal sampai akhir, agar kamu tidak putus informasi. Jika kamu menonton video ini di menit ini, karena kamu skip, maka artinya kamu kehilangan pesan-pesan saya di awal video. Oke, kamu pikir itu tidak akan penting bagi kamu. Tapi terlihat dari komentar kamu di sini yang bertanya hal-hal yang sudah saya sampaikan di video ini, ya. Jadi, bijaklah dalam menyikapi informasi. Itu sebabnya, dengarkan seluruh informasi dengan sepenuhnya, tidak sepotong-sepotong. Oke, untuk Energi Cinta Dia, Aquarius, Sun, Moon, dan Rising, 1-14, atau 15, ke-2 hari. 2 of Wands. Stagnan. Mandek. 5 of Wands. Dia merasa hubungannya mandek, karena terus bertengkar. Karena terus ada saja ketidakcocokan antara kamu dengan dia, ya. Jadi, pada video ini, Energi Cinta Dia, kalau kamu merasa yang dimaksud di sini adalah kamu, maka pesannya untuk kamu. Tapi kalau kamu merasa yang saya bacakan di sini bukan untuk kamu, maka ini bukan untuk kamu, tapi untuk seseorang yang terkoneksi dengan dia saat ini, ya. Jadi, lepaskan rasa kepedean yang terlalu berlebihan, ya. Fahami apa yang saya bacakan di sini. Oke, kalau nggak cocok makanya saya katakan tonton video lain, yang mungkin cocok dengan Energi Cinta Dia yang kamu butuhkan. Oke. Di sini, di antara hubungan dia dengan seorang yang terkoneksi dengan dia, banyak sekali pihak-pihak yang tidak suka. Entah itu fitnah, entah itu hal-hal yang aib di umbar-umbar. Jadi, ada hal-hal yang membuat dia ngerasa hubungan ini kayaknya nggak ada kemajuannya. Mandeknya dengan masalah yang ini-ini terus, masalah yang itu-itu aja. Jadi, dia ngerasa apakah perlu melakukan sesuatu. Tapi, selama mandek ini, dia sudah melakukan beberapa hal agar terhindar dari konflik. Tapi, tetap saja orang-orang yang berada di sekitar dia dan kamu, misalnya, ya, nggak suka terhadap hubungan ini. Dan, ya, di sini ada kebimbangan yang cukup serius. Karena di sini Two of Pentacles, ada kaitannya dengan uang. Jadi, bisa saja dia di sini ngerasa minder, karena dia di sini tidak bisa memberikan finansial yang cukup. Itu sebabnya dia di sini selalu ngerasa ditekan dan ngerasa disepelekan. Atau memang dia di sini memiliki keuangan yang cukup, dan banyak orang-orang di sekitar dia itu yang hanya memanfaatkan dia. Dan dia juga ngerasa kamu memanfaatkan dia di sini, ya, dengan energi Five of Wands. Dan di sini ada The Lovers. Cinta membutakan matanya, sehingga dia di sini naif. Dia tahu kamu di sini datang atau orang terkoneksi ini. Tetap stay bersama dia, karena di sini dia memiliki finansial yang cukup. Jadi, dia tahu bahwa kamu atau orang yang terkoneksi dengan dia ini mau uangnya. Atau mau hal-hal yang bersifat nyaman, gitu. Dan dia bisa memberikan itu untuk orang-orang yang berada di sekitar dia. Dengan lagi-lagi muncul Page of Pentacles, ya. Dia menjadi, dia sadar bahwa di sini dia sebagai orang yang selalu diharapkan. Ya. Tapi ada juga kebanggaan diri yang terlalu berlebihan dari sikap Aquarius di sini. Dia ngerasa, oh iya, cuma saya aja yang bisa bertanggung jawab terhadap mereka. Cuma saya satu-satunya orang yang bisa merubah nasib. Jadi, satu ego ini didukung dengan datangnya orang-orang di sekitar dia yang mengeluh-eluhkan. Ini membuat dia impulsif. Terlalu berlebihan dalam bertanggung jawab, terlalu berlebihan dalam bersikap. Sehingga, didikan itu bukan dengan uang, tapi dia melakukan didikan itu dengan uang. Bukan reward yang dia berikan, tapi seperti ngerasa dia bangga terhadap apa yang bisa dia berikan kepada orang lain. Dan orang-orang di sekitarnya bukan malah menerima itu sebagai satu hal yang positif. Tapi, ngerasa terus melekat seperti benalu. Jadi, ini juga dia rasakan dari pasangannya atau orang yang terkoneksi dengan dia. Tapi, karena dia di sini mencintai, cinta itu adalah dasar segalanya di dalam kehidupannya. Nah, kan? Pada akhirnya dia di sini tersakiti sendiri dengan Nine of Swords. Atau dia akan merasakan situasi yang mencekam sendiri, trauma, perbuatan orang-orang di sekitar dia lagi dan lagi, terulang lagi di dalam kehidupannya. Yang diharapkan adalah penghargaan, tapi yang dia dapatkan di sini malah hal-hal yang membuat dia trauma. Entah itu kata-kata yang buruk, atau juga perlakuan yang buruk. Jadi, dia di sini menarik kesimpulan dari prosesi ini, percuma, dibantu. Atau saya juga akan disakiti. Atau saya juga dipandang sebagai seseorang yang memang harus kerja banting tulang untuk kebahagiaan mereka. Itu yang dia rasakan. Tapi dia ngerasa gak berdaya karena cinta tadi membutakan matanya. Kasih sayang, King of Wands. Dia ngerasa tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu, selain hanya bisa memberi dan memberi. Tidak bisa menolak juga terhadap permintaan orang-orang di sekitarnya. Tidak bisa menolak juga terhadap permintaan orang-orang di sekitarnya. Mungkin ya, pada fasenya dia nanti akan mentok. Ini, Two of Wands ini nanti akan berada di puncaknya. Dimana kementokan dia di sini akan membuat dia berpikir. Apakah perlu seberkorban itu untuk orang-orang di dalam kehidupannya sampai mengorbankan dirinya sendiri. Karena setiap manusia itu kan terlahir sebagai manusia. Memiliki hak untuk bahagia, hak untuk hidup, hak untuk bernapas, hidup tentram. Tidak ada manusia yang harus berkorban untuk orang lain sedemikian rupa. Lain hal kalau peperangan. Peperangan adalah bersama-sama, bersama-sama para pejuang. Nah, kalau dia sendiri di sini tapi yang dia lindungi begitu banyak, yang dia tanggung jawab begitu banyak. Ini sama saja dengan menjadikan dia sebatang pohon kelapa ibaratnya ya, yang diambil sarifatinya. Tapi tidak dirawat. Malah kalau sudah habis ditebang. Nah, seperti itu. Sudah habis tidak bisa lagi untuk menghasilkan, pohon kelapa itu akan ditebang. Ini adalah satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Kalau ada seseorang yang merasa atau yang dipandang sebagai seseorang yang diharapkan atau diandalkan. Ujung-ujungnya akan jadi seperti itu. Itu sebabnya ada fase di mana dia di sini, Aquarius, harus menegaskan statusnya. Harus menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa didikan yang benar itu bukan dengan uang. Dan dia harus mengajarkan tanggung jawab juga kepada keluarganya atau orang-orang yang saat ini bersandar kepadanya. Devil ya. Ini dia. Black Emotional ini akan membantunya. Jadi ini adalah sisi gelap di dalam dirinya yang akan membantu dia keluar dari situasi stagnan ini. Jadi saya rasakan ini bukan buruk. Tapi memang ada pesan negatif juga dari sini ya. Karena satu sisi, Devil ini juga adalah ambisi hasrat Aquarius untuk menunjukkan kepada dunia atau kepada orang-orang yang dulu pernah menyakitinya bahwa dia bisa menaikkan derajat keluarga, bisa terlihat levelnya meningkat, atau bisa memiliki harta. Nah, ini The Devil ini. Tapi saya merasakan dalam situasi ini, Devil ini juga akan membawa dia dalam situasi, melepas situasi belenggunya ini tadi. Ya, pastinya orang-orang di sekitarnya tidak akan bisa menerima ini semudah itu. Tapi dengan The Devil, mungkin dia harus sedikit tegaan dulu pada periode ini agar dia bisa menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Dan terkait dengan energi cinta, ini tadi karena saya katakan dia mencintai keluarganya dan mencintai orang-orang yang bersamanya. Sehingga dia terkesan naif dan tidak bisa menilai cinta yang sesungguhnya dengan tulus. Karena di sini dia seperti membayar cinta kepada orang lain, memberikan tanggung jawab, memberi uang, dengan harapan orang itu akan menyayangi dia, menghormati dia dan menyayangi dia. Nah, ini yang membuat dia akhirnya menerima hal-hal yang tidak sepatutnya dia dapatkan. Karena dia belum paham bagaimana hukum alam. Ini bisa jadi pelajaran untuk dia, ya, di mana dia di sini harus mengerti bahwa hukum alam itu tidak tertulis, tetapi akan terjadi sesuai dengan polanya. Pesan dari Aquarius, energi cinta Aquarius, untuk seseorang yang terkoneksi dengan dia. Treasure your loved ones, it is important to love others deeply. Nah, dia masih juga ngerasa di sini perlu untuk berjuang terhadap cintanya. Iya, jika memang yang dimaksud ini adalah kamu, maka pesannya untuk kamu. Jika tidak, maka ini untuk orang lain, ya. Pesan dari Aquarius di sini, dia menyampaikan, hargailah orang yang kamu cintai. Karena di dalam hidup ini sangat penting untuk mencintai orang lain secara mendalam. Dia di sini sepertinya ingin menyampaikan satu ajaran kepada kamu, bahwa ketika mencintai seseorang, maka kamu harus berkorban. Berkorban apapun yang ada atau yang bisa kamu berikan. Karena di sini pengorbanan itu sangat penting. Itu pesan dari dia, alam bawah sadarnya kepada kamu. Namun di sini ada pesan yang sedikit tidak baik juga, ya. Karena dia di sini meneruskan sistem cara pikirnya kepada kamu. Dan dia mengharap kamu mengerti cara dia dalam mencintai orang lain. Sementara mungkin di masa sebelumnya, kamu ini konflik dengan dia karena dia terlalu nurut kepada keluarganya, dan terlalu banyak memberikan kepada keluarganya, tapi dia mengabaikan kamu. Jadi ada satu fase di mana kamu harus berpisah dan membuat dia di sini harus belajar dulu terhadap cara berpikirnya itu. Dan kamu tidak perlu memaknai pesan alam bawah sadarnya kepada kamu dengan serius, tapi fahami saja bahwa dia belum bisa berubah. Dia masih berpikiran sama terhadap cara berpikirnya yang dulu. Biarkan dia menjalani proses ini jika ini resonate, ya. Sampai dia benar-benar sadar bahwa pengorbanan dan cara didikan, cara dia memberikan kasih sayang ini tidak benar. Dan ada yang perlu untuk dimenarin. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, ya. Jangan lupa di like, komen, share. Salam hangat, menurut cinta. Bye.